Intro Video pria berkemeja krem mengebrak ambulan di tengah kemacetan di Jalan Raya Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, bikin heboh. Intro Pria yang belakangan diketahui bernama Sudirman, pria dalam video itu sempat mengaku sebagai polisi. Belakangan diketahui ia berprofesi sebagai ASN Poli. Dalam waktu singkat, pria itu pun meminta maaf melalui pewotongan video. Adegan itu direkam, Irfan Fadillah, sopir ambulan RSUD Jampang Kulon. Ia menyebut peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, pada hari Rabu 20 April 2022 di Jalan Raya Cikembar, tepatnya di dekat pabrik GSI. Irfan saat itu membawa pasien bayi yang berusia 60 hari, yang akan dirujuk dari rumah sakit Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi ke Bunut. Pria yang viral karena aksinya mengebrak, bagian lepan ambulan itu akhirnya meminta maaf. Dalam rekaman video berdurasi 0,29 detik itu, pria yang diketahui bernama Sudirman tersebut mengungkapkan permintaan maaf yang sedalam-dalamnya.